Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di sejarah saya samsi channel semoga Bapak Ibu semua masih selalu dalam keadaan sehat walaupun ya amin terima kasih baiklah Bapak Ibu pada kesempatan kali ini kita masih di pekerjaan panggalan data ujian madrasa ya pedum PDUM kita kembali sharing bagaimana caranya untuk upload foto dan cetak kartu yang walaupun kemarin sudah sekilas namun sambil mengerjakan kita sharing kembali barangkali bermanfaat tapi jangan lupa Bapak Ibu sebelum kita mulai bagian belum subscribe channel saya barangkali ada ya yang baru menemukan channel ini tombol subscribe-nya masih merah silahkan ditekan tekan juga loncengnya tidak ketinggalan dengan video saya berikutnya like tombolnya komentar dan bagikan sebanyak-banyaknya ke dekat kita semoga bermanfaat terima kasih Bapak Ibu langsung saja kita akan login mengguna ke PDUM ya pedum kemenat user dan password seperti biasa nsm nah untuk bungka foto dan cetak kartu langsung saja di menunya ujian madrasa kemudian submenu cetak kartu ya kalau kemarin kita sudah cetak dns kemudian cetak dnt sekarang kita ke menu cetak kartu nah Bapak Ibu nah ini di menu cetak kartu di sebelah kanan depan luan silahkan bisa dilihat dulu atau langsung ke upload foto ya namun sebelum upload foto pastikan Bapak Ibu sudah menyiapkan file fotonya ya nah ini Bapak Ibu nama file foto yang di upload harus menggunakan nsn jadi pastikan di rename semua foto di rename menggunakan nsn nomor induk siswa nasional masing-masing siswa ya untuk file file foto itu berekstensi jpg atau png jpg atau png ya dan ukuran maksimalnya adalah 250kb di Bapak Ibu silahkan dicek dulu dan disiapkan dulu foto-fotonya ya foto setiap siswa berekstensi jpg atau png dan ukuran maksimalnya adalah 250kb sebelum upload silahkan bisa disiapkan dulu ya file-nya kita cek cek misalkan foto siswanya pastikan bisa dilihat extensionnya di properties jpg ini ya jpg atau png kemudian ukurannya ini sudah bisa ya cuma 83kb 80an kb coba cek yang ini ini masih terlalu besar ya 350kb berarti nanti harus di edit dulu di compress ya kita edit kita recess ya misalnya disini jadi oke kita simpan kita cek kembali nah ini sudah sesuai ya 80an ini juga kita edit kita simpan kita cek nah ini sudah cukup kecil ya Nah setelah ini baru bisa kita upload ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati